Intro Jika ada satu pemain muda yang disebut mulai matang di FC Barcelona saat ini, maka nama Frank Riziong adalah jawaban terbaiknya. Sebagai pemain yang didatangkan dari Ajax musim lalu, Jika telah bertransformasi menjadi pemain yang makin dewasa, dia adalah pemain dengan penuh visi, kerja keras, dan juga memiliki teknik permainan sepak bola yang sempurna. Dan itulah alasan mengapa Stafi begitu mengaguminya, cerita kekaguman sang legenda Barcelona Stafi terhadap Frankie D'Zone. Salah satu legenda terbaik yang pernah dimiliki Barcelona, Stafi Hernandez. Baru-baru ini memberikan pujian besar kepada pemain muda Barcelona, Frankie D'Zone. Pemainnya D'Zone akan menjadi pemain penting Barcelona di masa depan, dan menandai kejayaan El Barca di era yang baru. Mantan pemain Barcelona yang saat ini sedang menjadi pelatih tim Qatar El Sard sendiri, berupan salah satu legenda Bersar Los Colos. Memiliki posisi dan peran mirip dengan Frankie D'Zone. Dia berhasil membawa tim Catalan tersebut meraih puncak kejayaan di dunia Sabah Gola. Lihat saja berikut trofi yang telah ia berikan, mulai dari 8 trofi La Liga, 3 trofi Copadere, 2 trofi Pial Dui Antarklub, hingga 4 trofi Liga Champion yang luar biasa, telah menempatkannya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah yang pernah dimiliki Barcelona. Ya, karyanya di lini tengah Barcelona kala itu memang membuat Stafi spesial. Dia adalah otak dari bagaimana tiket akan dimainkan yang membuat tim Barcelona begitu superior dibandingkan si manapun. Mengontrol permainan, melalui serangan dan mendekte cara bermain lawan adalah hal yang membuat Barcelona begitu kehilangan ketika Sabah Gola harus pergi. Sesuatu yang masih sangat dirindukan dari tim Barcelona saat ini. Namun tunggu, keirinan Jizong di Barcelona sejak didatangkan dari Ayak pada musim lalu berhasil sedikit mengobati kehilangan sosok Stafi di dintengah Barcelona. Pembeli ketahuan asal Belanda ini adalah kunci lini tengah El Barca saat ini. Meski tak sama, Jizong berhasil memerangkan peran Stafi di Barcelona. Dia mengontrol lapangan tengah, mulai dari memfilter serangan lawan, menghasilkan bola, hingga mengawali rancangan serangan di lini pertama, Barcelona. Hal yang selanjutnya membuat Stafi begitu yakin dengan performa pemain yang terbilang masih cukup muda satu ini. Pada hari Franky de Jong bergabung dengan Barcelona, saya sangat senang. Saya mendoakan dia beruntung di Instagram dan dia menempelah saya. Dia pemain yang bisa menandai era di Barca dan salah satu generasi terbaik yang diperlaki Belanda untuk piala dunia. Dia masih muda. Dia bisa kulang yang luar biasa. Gelendang yang tidak takut menerima bola di area sulit. Saya ulangi, dia pemain yang sangat bagus. Di Barca Anda membutuhkan level yang luar biasa untuk bermain. Anda sampai di sana dan ada Messi, Griezmann, P.K., Bruce Cade yang terbaik di dunia dalam tim Anda. Franky butuh waktu untuk beradaptasi, belajar bahasa baru, budaya. Sulit bagi Iniesta untuk membuat perbedaan ketika Anda masih sangat muda. De Jong adalah Zizong. Tidak ada hubungannya dengan Bruce Cade, Iniesta, atau Shafi. Ucap Shafi memberikan pujian kepada Franky de Jong. Ya, pujian Shafi sendiri dirasa tak terlalu berubian. Bahasanya di usia yang masih sangat muda, peran de Jong terbilang fantastis. Dan selaja performa yang semakin meningkat di musim ini. Ya, dia adalah satu-satunya pemain yang tak tergantikan dari tim Barcelona di bawah arahan Ronald Koeman. Dan kematangan itulah yang membuat De Jong begitu spesial.